Halo pecinta sepak bola, berjumpa lagi di channel rekap bola. Seperti biasa, kami akan selalu menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Persib Bandung vs Persebaya, lini depan ganas bajul iju jadi ancaman. Pelatih Persib Bandung, Hujan Hodak, meminta anak asuhnya untuk mewaspadai lini depan Persebaya, Surabaya. Menurutnya, para penyerang bajul iju punya kualitas mumpuni dan bisa menjadi ancaman Persib. Persib Bandung akan melakoni laga tandang melawan Persebaya dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Duel dua tim era perserikatan ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 7 Oktober 2023. Mereka memiliki beberapa pemain yang bagus. Untuk barisan depannya, ada banyak pemain berbahaya, ujar Bujan Hodak. Meski memiliki lini serang yang berbahaya, Bujan menilai Persebaya punya kelemahan. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu melihat pertahanan ruang rumah gampang kebobolan. Mereka juga di lini pertahanannya, selalu kebobolan dalam 4 hingga 5 pertandingan terakhir. Jadi kami tentunya akan mencoba memanfaatkan ini, ungkapnya. Disinggung mengenai sosok Paolo Victor, Bujan menyebut penyerang Persebaya itu punya kualitas mumpuni meski baru mencetak 1 gol dari 11 laga. Paolo selalu bermain dengan semangat tinggi dan pintar dalam membuka ruang. Dia bekerja dengan keras dan banyak berlari dan membuka ruang untuk pemain bernomor 10, pemain nomor 99, dan 20 ketika dimainkan. Jadi itu bukan hanya mencetak gol, tapi terkadang kita harus lihat bagaimana dia bermain, jelasnya. Karena itu, Paolo bisa jadi ancaman berbahaya bagi gawang Perseb. Rujan berharap, anak asunya untuk tidak hilang konsentrasi sepanjang pertandingan. Dia bekerja keras untuk pemain lainnya, itu kenapa Bruno bisa mencetak 6 gol. Pemain nomor 10 juga mencetak beberapa gol. Jadi dia bekerja untuk yang lain, tidak peduli siapa yang mencetak gol di dalam tim. Tambahnya. Terima kasih telah menonton!